Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjenang siap dan salam siap terhadap kita semua Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian, Bapak Menteri Pesah, Bapak 5 TNI, Bapak Asad Ibu Bapak dan Saudara sekalian Dan Bapak Tim Pengerat Dekatan Ini memang benar bahwa hari yang saya ataupun saya mensyukuri bahwa saya bisa berada Dan mendapatkan kehormatan untuk bertemu dengan Ibu Bapak dan Saudara sekalian Saya ingin mengawali atau saya ingin mengelaborasi sedikit dulu Mengenai kondisi ekonomi global yang nanti dikaitkan dengan apa yang kita harus lakukan Dan bagaimana kecenderungan dunia untuk mereka mengendalikan perekonomiannya Ibu Bapak dan Saudara Perlampatan ekonomi dunia masih terjadi Dan kecenderungan dari negara-negara dunia Mereka akan lebih proteksionistis Mereka memprotek asalnya masing-masing Indonesia negara kita mempunyai kelewitan Tapi sekaligus ini akan menjadi sasaran bagi berbagai negara-negara untuk mereka masuk ke kita Mereka mengirimkan produk-produknya ke kita Kita memiliki penduduk lebih dari 252 juta Pertumbuhan ekonomi kita di kawasan dan di C20 kita nomor tiga terbaik Setelah India dan China Berbagai negara mereka berlomba-lomba untuk memasukkan produknya, memasarkan produknya ke kita Apakah dia produk jadi ataukah itu produk-produk pertanian dan peternakannya Dan kecenderungan itu nampak sekali dengan permintaan-permintaan dari berbagai negara untuk melakukan pertemuan bilateral dalam berbagai pertemuan internasional dan juga pada waktu mereka datang ke kunjungan ke Indonesia Nah saudara sekalian Apa yang harus kita lakukan Saya sampaikan bahwa sikap Kementerian Perdagangan sikap saya Menerjemahkan perintah dari Bapak Presiden adalah bagaimana mengendalikan pasar kita Domestic market saya bercakap Untuk itu Dengan Bapak Menteri Pertanian Sejak awal Kita ada kesempatan Yaitu Saya tidak akan mengeluarkan izin impor bahan pokok-pahan sejauh kita bisa Tetapi itu saja tidak cukup Karena hasil produksi dari petani Hasil produksi dari peternak Harus bisa Harus tersedia Pembeli Kita berbicara dengan bulong Bulong sebagai stand by buyer Sebagai off taker Sebagai pembeli Anak kapan Petani beras Dia sudah bisa memproduksi Dan untuk itu Kita berikan harga patokan Harga bawah Dan harga atas Sebagai harga atas Jadi berapapun produksi beras Berapapun hasil dari petani Yang itu semua meningkat produksinya Adalah Karena upaya yang luar biasa Dari Bapak Menteri Pertanian Berserta seluruh jajarannya Dan ibu bapak yang ada di ujung bapak Sehingga Produksi beras kita meningkat dengan ajak Ini yang kita lakukan Sehingga Ada jaminan Dari para petani bahwa Produk mereka Hasil panennya Itu ada betulnya Karena kalau tidak ada Dan dengan jaminan harga Memang di dalam pelaksanaannya Belum 100% berjalan Masih ada hal-hal Yang kita Dengar Kita mendapat laporan Itu belum bisa Di Di Absorb Diserap Oleh Dan Atau Stabilisasi harga Ketersediaan pasukan Dan kemandirian pangan Itulah Sikap kita Yang Berikutnya ibu bapak dan saudara sekalian Dan Dengan peningkatan Dengan cadangan Beras yang ada Dengan cadangan Bahan pokok yang ada Maka Kita Terus Sosialisasikan Untuk Menghindari Masuknya Barat itu secara Ilegal Jadi Saya Selalu sampaikan bahwa Cadangan Yang berlimpah Tidak ada alasan Mereka Atau beras Dari luar Untuk masuk Yang terjadi sekarang adalah Berbagai Atau Menteri-Menteri perdagangan Dari Vietnam Dari Thailand Dari Pakistan Dari India Myanmar Tampoja Meminta Untuk Menanatangani ECMOU Yang Dulu ada Yang sudah Kena luar Yang sudah Expire Minta diperbaharui Yang Dulu mereka Ingin menanatangani Untuk ECMOU Jual Beras Saya Sampaikan Bahwa Kami Sementara ini Belum berfikir Untuk Import Beras Karena kami Memiliki cadangan Yang lebih Tetapi Mereka Mendesak Hanya sekedar ECMOU Dan akhirnya Sebahagian dari Menteri perdagangan Negara-negara Tersebut Menyatakan Toloklah Tanda tangan saja Karena Ini perlu Untuk Konsumsi Politik Dalam negeri Masing-masing Itu pun Saya tidak berani Menantang Tentangani Kalau tidak ada izin Dari Pak Benman Nah Ibu bapa dan saudara sekalian Hal lain yang Yang Harus Kami lakukan Dan saya lakukan adalah Kementerian Pertanian yang tugasnya bagaimana meningkatkan produksi dan menteri stabil dengan bekerjasama dengan menteri desa yang bagaimana meningkatkan desa itu, masyarakat tipe desa itu berproduksi, maka kami Kementerian Perdagangan harus menjaga mata rantai ini. Mata rantai masuk ke inilah seperti yang tadi digampakan oleh Pak Menter membentuk harga yang berlebihan. Kami ajak berbicara dengan para distributor D1 agar mereka tidak menampil keuntungan berlebihan dan kami sekarang mengupayakan untuk langsung ke D4 dan D5, ke distributor sampai dengan ke pengejar. Untuk beberapa komoditi telah kita lakukan dan dalam bulan ini segera kami lakukan. Urusan Dagi insya Allah itu akan selesai karena sudah ditantai dikerjasama dengan asosiasi distributor Dagi. Urusan, kita akan antara produsen langsung dengan distributor sama dengan bulan kita akan segera realisasikan sehingga mata rantai yang berlebihan itu akan ditatasi dengan harga yang kita tetapkan, demikian juga dengan komunitas lain. Ibu bapak dan saudara sekalian, saya tadi juga disampaikan mengenai SRG, Sistibersi Budak. Sistibersi Budak, hampir 50% barang yang ada tetapi tidak berfungsi. kami lakukan evaluasi dan salah satu hal yang menjadi persoalan adalah sumber daya manusia. Hal yang kedua adalah supporting dari perbankan dan yang ketiga fasilitas yang tersedia. di tahun 2017 ini, SRG kita targetkan dengan paket yang lengkap sehingga itu benar-benar berfungsi dan bukan mendatang mengejar kuatitas saja tetapi kualitas dari SRG itu bisa berjalan. ibu bapak dan saudara, nah ini sekarang saya ingin mengajak kita di 2017 untuk kita bisa sepakat yang sama. Untuk produk multi-kulturan. Pak Dirjen, saya ingin sudah melakukan kita, semua yang kita bisa produksi dalam negeri, mari kita hentikan impor. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh berhenti disitu, maka sekarang giliran kita lepar bola juga kepada Kementerian Pertanian Pak Dirjen. Mari kita bangun para petani untuk meningkatkan kualitas. Ada beberapa yang saya sedang pikirkan untuk memajak mereka, tetapi harus konsepnya adalah membantu dengan membantu petani. Membawa bibitnya, kemudian mengedukasi, kemudian mereka bekerja sama dengan petani. Nanti kita bicara lagi dengan Pak Menteri Desa, bagaimana kita mendorong mereka. Dan untuk itu kita kasih fasilitas sama halnya pola yang kita lakukan dengan impor sapi bakalan. Jadi harus ada kompensasi atas beberapa produk-produk. Dengan demikian, maka cita-cita kita, target kita, sesuai dengan perintah Bapak Dirjen kepada kami, yaitu agar petani, peternak yang ada di daerah bisa hidup sejahtera dan terjang. Jadi, beberapa komoditi yang ada, yang sudah ada, kita potong jumlahnya. yang cukup berlimpah mental menyatakan corek saja. Jadi yang kita corek saja. Kita tidak perlu lagi impor. Kita tidak boleh menyatakan kita tingkat impor. Tetapi saya waktu mengeluarkan izin agak menaruh komoditi itu jadi kelewatan. Kemudian kami panggil semua. Sekarang impor kirinya segera kami akan undang untuk kita ajak mereka membelikan usahanya. Mereka sebagai pembeli dari produk-produk dalam negeri. Apa keperluan mereka, apa jaminan yang diperlukan dari kita, dari pemerintah, untuk mereka menyerap hasil produksi petani, maka kita akan jembatan. Tapi, saya sampaikan lagi, kita harus membuat roadmap-nya Anda menerikan ke impor. Anda melihat. Pak Menteri Pertanian dengan saya dari awal sudah sepakat bahwa saya memiliki dirjen yang ada di karantina. Saya juga memiliki kalau balai karantina tanpa struktural di saya. Demikian, saya juga dengan beliau. Ada beberapa dirjen yang sudah dipendahukan kepada tempat yang memilih pergi dengan Pak Menteri Pertanian. Daripada melaksanakan perintah dari saya. Ya, sudah. Saya berlaku. Karena beliau lebih dekat dengan Pak Menteri. Jadi saya bilang silahkan berlampingi Pak Menteri dulu baru keluar saya. Pak Menteri saya sudah melaksanakan izin Bapak. Karena kina saya sudah langsung berhubungan untuk kemudian bagaimana melakukan berbagai upaya-upaya untuk menjaga produk-produk pertanian kita dan juga produk keteranganan kita. Dan itu sudah berjalan dengan baik sehingga kita tanpa kita dipersoalkan di lembaga internasional maka kita bisa menjaga itu. Multikultural, sekali lagi kami bersama dengan Pak Mentang kita menyepakati kita akan membuat proyeknya untuk kita menghentikannya. Mengurangi, dengan tahapan mengurangi tetapi kita dorong para petani untuk bisa meningkatkan produksinya. Hal lain Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang kami akan segera lakukan adalah program kemitraan. Jadi pertumbuhan ekonomi, kemarin Bapak Kesejaan juga memberitahkan agar pertumbuhan ekonomi itu harus diiringi dengan pemerataan. Kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri harus dijaga karena ini harus memberikan dampak dari mengurangnya tingkat kemiskinan, gini ratio dan berbagai hal yang lain. Yang bisa langsung paspek pemerataan ini bisa terjadi ada pohon. Yaitu yang pertama adalah dari produk pertanian. Yang tentu sekali lagi kita akan bekerja sama dengan Menteri Desa, Menteri Koperasi, yaitu Menteri Pertanian yang akan yang terus sudah menggeris dan mengajak kami semua untuk kita melakukan koordinasi. Dan yang kedua adalah para produsen pesan. Jadi para produsen yang telah yang memolah hasil-hasil pertanian saya sudah ajak bicara untuk mereka bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha daerah dan nanti yang ada di desa. Ada satu hal yang pasti yang segera kami akan melakukan di tahun ini adalah pengemasan dari minyak goreng. Pengemasan minyak goreng itu April harusnya, tetapi ada permintaan mereka untuk mundur. Saya berpikir saya harus dapatkan sesuatu. Maka saya sampaikan saya akan mempertimbangkan mundur waktunya dengan catatan. Ada roadmap dengan melibatkan pengusaha-pengusaha daerah dan tidak boleh dilakukan oleh produsen dan distributor besar yang selama ini menjadi langganan atau sudah hidup dari kegiatan ekonominya ini. Dan saya ingin tahu persis siapa. Bundes yang akan kami minta nanti kita bekerja sama, tadi sudah di luar kita bicara, melakukan itu. Sehingga dengan demikian ekonomi di pedesa, masyarakat-masyarakat kecil yang mereka sekarang kita akan didik bersama untuk mereka jadi entrepreneur, mereka menjadi wira swasta, kegiatan ekonomi di pedesa itu dilakukan secara berat. Jadi tidak bisa lagi dilakukan oleh PND. Tokoh-tokoh PND yang bisa besar, mereka sudah bisa hidup, tetapi harus mulai berat. Kita akan melakukan secara bertahap, kita akan ambil beberapa pilot project sehingga dengan demikian hasil pertanian yang ada, hasil perkebunan yang ada, derivatifnya, turunannya, itu juga tidak hanya dikuasai oleh selopok pengusaha, tetapi kita juga sudah bisa mulai mendistribusikan kegiatan ekonomi ini dan dinikmati oleh semua. Itu antara lain dan juga nanti beberapa kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk di dalamnya PKJ atas gula. Kemarin, beberapa waktu yang lalu, ada permintaan oleh ibu-ibu musliman dan ibu, itu mereka meminta untuk mereka yang mengerjakan di beberapa kelompok kita sebagai pilot project kita lakukan. Kita minta kepada mereka untuk diberikan di dalam pengepahkannya dan penyaluran di beberapa tempat. Hal-hal ini yang kita harus lakukan dengan demikian ada keseimbangan, ada hal yang juga kegiatan ekonomi yang memungkinkan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha desa, kelompok-kelompok yang ada untuk kita bisa dorong. Ibu, Bapak dan Saudara, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Menteri Desa, Bapak Lastaf Angkatan Darat, Dengan demikian, pada dasarnya sekali lagi, komitmen yang ada, komitmen kami bersama dengan Bapak Menteri adalah kita akan menjaga pasar, menjaga pasar kita. Domestic market ini kami jaga betul, kami kalau ekspor mudah. Mudah, walaupun semua surah online tetapi import bahan-bahan pokok, pangan, semua yang telah bisa diproduksi dan dihasilkan dalam negeri harus lewat meja menteri. Saya mengendalikan betul, saya larang betul, karena kalau tidak ada alasan, maka saya tidak akan berikan ujian. Itu pun, ada atau tidak ada aturannya, karena sekarang sudah ada di regulasi, perlu rekomendasi atau tidak perlu rekomendasi, maka saya akan telpon Pak Menteri untuk meminta rekomendasinya. Tidak tertulis lisat, kita lihat, dirjen kami dengan dirjen dari Kementerian Pertanian berkoordinasi untuk kita melihat dan mengalokasikan apakah ini perlu atau tidak. Paling tidak itu diteliti, dan memang izin itu agak lambat kami karena kita akan memproses itu di dalam semua upaya kita untuk menjaga, hasil-hasil pertanian dan pertanian yang sudah begitu meningkat. Dan saya harus sampaikan sekali lagi, benar ini adalah pertama kali di dalam sejarah Kementerian Pertanian dengan prestasi, lompatan prestasi yang begitu luar biasa. Kita, saya benar, berbisi kepada Bapak Presiden Pak, ini sebenarnya sudah suasana badan kita Pak. Cuman Bapak, mohon belum diunggah, kita puji satu tahun lagi untuk menyatakan sudah suasana badan. Tapi sudah Pak, saya mau kembali, Pak karena saya 2017 juga tidak ada indikasi tanda-tanda orang mau import, dan rasanya kita cukup. Saya, ya, tapi kita kasih satu lagi, biar Pak Menter, biar terpacu lagi ke daya untuk satu tahun lagi. Tapi kami berdua tidak akan nanti. Ibu Bapak, yakinlah, kita akan jaga betul. Karena petani, peternak, itu target kami untuk kita tingkatkan sejateraan. Dan tukuan harapan kami ada pada ibu Bapak yang ada di ujung tombak. Saya hanya melaksanakan. Jadi, kalau mau ditanya, bagaimana harga? Pak Mentan sekarang lebih tak. Tapi bagaimana produk dari pertanian? Saya kadang-kadang sudah merasa sebagai Menteri Pertanian. Tetapi kalau harga, kendalian harga dan pasar, Menteri Pertanian merasa sudah lebih dari Menteri Pernagangan. Disinilah indahnya kita, karena kita tidak saling sinergi dan kita saling mengisi. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, siang ini juga saya mohon izin untuk melaksanakan perintah dari Pak Mentan. Pergi ke Malang melihat benih sapi dan susu. Jadi, memakili Pak Mentan, saya pergi ke Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.